Bismillahirrahmanirrahim Kita mulai tayamum pada karpet Mula-mula kita tepukan kedua tangan di atas karpet yang berdebu Lalu debu yang menempel di pergelangan tangan Tentunya ditiup dulu supaya menjadi tipis atau bersih Lalu sisanya langsung diusapkan ke muka dengan satu kali usapan saja Begini cara praktek mengusapnya seperti ini Kemudian kelebihan debu yang masih ada di tangan Diusapkan ke tangan sebelah kanan Cara mengusapnya seperti ini Kemudian setelah tangan kanan selesai Lalu usapkan kembali ke tangan sebelah kiri Sampai pergelangan tangan Anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah SWT Tayamum adalah pengganti wudhu atau toharok Wudhu ketika kita tidak mendapatkan air Oleh karena itu hati-hati sekali Cara melaksanakannya jangan sampai salah Demikian mudah-mudahan video ini bermanfaat Jika bermanfaat subscribe like dan share kepada teman-teman Mudah-mudahan jariah Anda semua berpahala di sisi Allah SWT Dan kita berjumpa lagi pada video-video selanjutnya Bapak tutup dengan akhirul kalam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati